Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di hari Minggu saya tayangkan dua video langsung ya jadi jika tadi pagi kita sudah melihat bagaimana detik-detik dari pekerjaan pemasangan Girder atau biasa juga dikenal dengan ereksian VCI Girder ya yang berada di jembatan kali pesangrahan kita saat ini langsung melihat bagaimana pekerjaan lainnya juga yang tentu saja sedang dikebut ya pekerjaan yang sedang dikebut di titik 0 Cijago 3 ini yang berada di kukusan hingga ke arah overpass tanah baru dan bagi yang berpergabung juga saya sampaikan bahwa video Cijago ini khusus untuk Cijago ya kita bicara dengan Cijago ini adalah video rutin yang tempatnya selalu sama jadi setiap waktunya itu hanya berputar saja jadi saat ini kita kembali ke titik awal lagi kita akan melihat bagaimana progres-progres yang ada di seksi 3A yang akan ditargetkan pada Oktober 2022 ini atau pada akhir tahun 2022 dan tampaknya di pekerjaan rigid yang awal ada perawatan kembali untuk bagian rigidnya ya kita lihat ya ada excavator breaker sepertinya disana untuk yang menghancurkan juga seperti hal yang kita lihat di tol serpong cd reseksi 2 jadi yang titik 0 ini juga bisa bisa dikatakan yang sudah lama juga nih untuk rigidnya ya dan ada perawatan seperti yang halnya yang dilakukan di tol serpong cd reseksi 2 sekarang mari kita pantau dulu ya eh menuju ke arah gerbang tol kukusan bagi yang mungkin belum tahu hal-hal yang sifatnya pembangunan ya ada hal-hal yang dari biasanya kalau saya dijelaskan pada saat memantau di tol serpong cd reseksi jadi tahapan-tahapan sebelum masuk ke uji like fungsi itu ada juga dari pemeriksaan internal jadi sebelum dilakukan uji like fungsi karena mungkin ini juga mengejar Oktober ya nantinya akan jika memang nanti akan dilakukan uji like fungsi lebih dulu maka terlebih dulu dari pihak-pihak kontraktor atau mungkin internal dari ownernya telkj ini dari pengelola badan usaha jalan tol ya telkj yang mengelola tol cd3 ini mungkin akan melakukan yang namanya pemeriksaan internal terlebih dulu jika ada seperti retak rambut atau retak-retak lainnya gitu ya yang sifatnya dari pekerjaan-pekerjaan itu maka langsung dilakukan beberapa perawatan sebelum dilakukannya uji like fungsi hal itu adalah biasa dilakukan dalam pembangunan dimanapun gitu katanya itulah yang perlu saya sampaikan ya jadi agar dipahami oleh sobat warga semuanya sekarang kita lihat di kerumbang telkukusan ini di sisi kiri adalah merupakan area masuk dan sisi kanan adalah merupakan area keluar dari kukusan ya dan yang sudah sudah naik pekerjaan di gerbang tolnya untuk rangkanya ya rangka atapnya adalah merupakan bagian dari akses keluar dari kurkut ya akses dari kurkut menuju ke kukusan karena tiga kita bicara 3a jika 3a duluan maka dari kurkut ya jadi titiknya sekali lagi titik 3a itu adalah kukusan sampai kurkut ataupun sebaliknya jadi kurkut sampai dengan kekukusan lagi jadi pertemuan antara tol Cijago dengan tol Depok Antasari ya ini mohon juga diperhatikan informasi-informasi yang sudah saya sampaikan dalam video ini dan pada video ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan di sini saat ini sedang dilakukan untuk multiblok ya jadi ada pekerjaan multiblok sebagai penahan tanah karena seperti yang saya katakan bahwa di sini nantinya akan ada banyak mobil atau kendaraan yang stop and go kemungkinan besar ya karena ini adalah akses masuk di Cijago ya menuju ke arah tol Depok Antasari namun sepertinya untuk di area ini gerbang tolnya kalau saya tanya ke petugas kemungkinan besar digunakannya nanti kalau sudah terhubung dengan tol jor dua sepenuhnya kalau nanti hanya di apa untuk Cijago saja sepertinya akan masuk saja langsung nanti tab pembayarannya langsung transaksi di kemungkinan besar di gerbang tol Krukut ya atau di ram 4 dan ram 5 yang sudah dibuatkan juga gerbang tol di sana sebagai gerbang tol transaksinya tapi kira-kira akan seperti apa selanjutnya mungkin kita nantikan saja informasi lebih rincinya kita akan tanyakan kira-kira kebaiknya sih ke direktur operasi dari TLKJ yang mungkin nantinya akan lebih mengetahui tentang bagaimana pengoperasian dari Cijago 3 ini nantinya ke depan ya apakah nanti akan ada transaksi atau tidak maka kita nantikan video berikutnya saja Oke baik ini adalah di area saluran air yang tampak juga sedang dikebut untuk pekerjaan lapisan rigid ya sudah terlihat jelas bahwa ada juga curing beton atau perawatan perkerasan beton yang sudah mengeras di bagian ini ya di lapisan rigid dan juga di sini ada pekerjaan saya nggak tahu nih ada ada truk mixer apakah ini bagian dari LC sepertinya sih masih LC ya ini adalah lean concrete sepertinya karena saat ini juga kita lihat ada juga ekscavator ada wheels ekscavator jadi ekscavator dengan roda di area akses keluar Nah kalau kita lihat sekali lagi akses keluar dengan main road ini ada perbedaan ketinggian ya karena memang juga dari overpass tanah baru menuju ke main road tol Cijago 3 nya itu agak ada elevasi atau ada kemiringan ya jadi memang kenapa miring karena di box empang tengahnya tidak bisa diturunkan sehingga jalan tol Cijago 3 nya yang menyesuaikan sedangkan kalau disini kenapa akses keluar tol kukusannya itu mengarah ke apa agak lebih tinggi dibandingkan main road karena memang nantinya kalau kita ini kita luruskan sebagai bagian dari jalurnya keluar menuju ke jalan KHM Usman ya maka kita posisinya overpass KHM Usman ini kan berada di atas dari main road ya makanya dia kita lihat saat ini sedang bisa dikatakan agak menanjak ya agak menanjak sedikit ya jadi dengan elevasi yang sudah ditentukan ini perbolehkan di jalan tol dalam kota ya jadi masuknya tol dalam kota mungkin ya gitu oke karena yang kemarin saya dijelaskan tol dalam kota dan tol luar kota itu ada perbedaan sudut elevasi yang diizinkan gitu ya lebih tepatnya berapa sudutnya saya juga kurang begitu hafal ya tapi itu yang saya ingat dari penjelasan pada saat yang lalu sekarang kita melihat bagaimana di sisi eh pekerjaan di rangka ini ya rangka gerbang tol dan tampaknya segeris ini ada alat weird gun untuk paper ya saat ini kita berada di bagian rangka dari gerbang tol kukusan yang baru nantinya dan ini sudah sampai di rangka atap Nah kita nantikan juga kira-kira sudah mulai ditebakan mungkin ini akan menjadi gerbang tol apa ya gerbang tol kukusan berapa mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya dan kita akan lihat lagi ke sisi lainnya nah disini juga tampak ada beberapa pekerja yang melakukan bagian dari pengelasan rangka atap dari gerbang tol kukusan yang baru nantinya di area sini juga banyak sekali ada material lapisan dasar ada material granular yang buat pengisian dari Bexfield ya kita lihat dengan jelas tadi ada beberapa yang sedang dilakukan proses unloading dan ini juga terlihat jelas ada bagian dari banyak banyak sekali material-material untuk tiang penerangan jalan atau tiang lampu ya tiang-tiang lampu penerangan jalan yang ada di sekitar ini karena memang belum semuanya dipasangkan tiang lampu penerangan jalan ya Nah kita lihat kita pantau lagi tadi kita sudah melihat bagaimana akses masuk dan akses keluar dari gerbang tol kukusan maka sekarang kita melanjutkan untuk pemantauan di main road tol Cijago 3 yang tepatnya berada di area kukusan ini nah ini dia tampak sudah perbedaan lapisan rigid LC lapisan dasar sudah mulai sangat terlihat dengan jelas lapisan dasar yang masih berupa lapisan berwarna hitam LC yang sudah mulai dilakukan pengecoran namun masih tidak setebal lapisan rigid yang kita lihat saat ini lapisan rigid sudah terlihat ketebalannya ya baik yang di sisi kanan yang saat ini ada perawatan untuk curing beton ataupun di bagian sisi tengah ya yang telah di tidak ada lagi bagian perawatannya mungkin sudah bisa dikatakan cukup keras pengerasannya setelah selesai mungkin ya ini adalah ini adalah gambaran dari dikebutnya pekerjaan dari main road tol Cijago 3 yang akan ditargetkan pada Oktober 2022 ini ataupun pada akhir tahun 2022 ya Oke kita pantau saat ini masjid al-furqon yang kemarin saya dengar juga sudah dibayarkan tanah penggantinya namun kita masih harus menunggu sepertinya sampai dibangunnya masjid pengganti sepertinya baru nanti Masjid ini bisa dibongkar ya sepertinya demikian informasi yang terakhir aja yang kita lihat di Masjid di kerukut juga demikian setelah masjidnya jadi barulah bisa dibongkar ini pun saya nggak tahu juga karena harus ke depak sepertinya untuk mendapatkan informasi proses tahapan prosesnya seperti apa terkait dengan tanah wakaf ya ini kita sampai di sini nih sudah proses untuk di lapisan rigid ya lapisan rigid sampai sini di sini juga ada beberapa titik saluran-saluran air yang sedang dikerjakan dan disini ada truk mixer yang sedang dalam proses pekerjaan untuk perkerasan konkrete barrier bagian median tengah ya median tengah jalan tol yang nantinya di sini posisinya persis dekat dengan overpass tanah baru nah ini sedang pengisian bahan beton segarnya dengan bantuan truk mixer sekali lagi ini untuk perkerasan dari konkrete barrier median tengah ya saat ini pekerjaannya yang terpantau demikian dan juga di sini juga beberapa titik sudah dilakukan untuk lapisan rigidnya terpantau ada curing beton untuk perawatan dari beton yang nantinya akan mengeras ya yang dibantu terpantau oleh kain-kain geotex gitu itu di sisi dekat dengan overpass tanah baru mungkin progres berikutnya kita akan pantau lagi di hari berikutnya mudah-mudahan bermanfaat ya karena juga sedang dikebut rasanya kalau cuman videonya satu hari satu gitu ya mudah-mudahan kalau saya tampilkan juga jadi di sisi lain juga sedang dikebut bisa lebih tampak jelas perbedaan eh kondisi dari video video sebelumnya dengan video saat ini tentu jika ada perbedaan saya akan ambil videonya jika tidak ada perbedaan eh biasanya akan saya skip ya nah ini karena kebetulan sekali bukti dari pekerjaan yang saat ini sedang dikebut maka saya tampilkan langsung dari titik nol cijago tiga baik semuanya sudah saya sampaikan untuk sobat konggol semua pekerjaan multi-block pekerjaan main road cijago tiga untuk kerijitnya ya jika ada kesalahan silahkan atau mungkin koreksi saran masukkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun progress tol jor2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati